Intro DPD LD Isleman Daerah Istimewa Yogyakarta mengelar pelatihan kemandirian untuk remaja putri. Kali ini, peserta diberikan pelatihan keterampilan menjahit. Acara tersebut diselenggarakan pada Jumat 5 Agustus 2022. Para peserta dibekali teknik dasar menjahit, seperti memasang kancing baju, teknik menjahit jelujur, dan menjahit silang. Menurut pengurus bagian Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga atau PPKK DPD LD Isleman Nurul Baiti, Panitia mengangkat tema Jahit Kain Dahulu, Baru Jahit Cinta Belakangan. Bertujuan untuk menambah relasi dan mengedukasi remaja putri agar menjadi pribadi yang mandiri. Alhamdulillah, kami dari bagian PPKK, DPD, LDI, Kabupaten Sleman merasa senang. Merasa senang karena termasuk ini merupakan bagian dari pemberian keterampilan. Pembekalan keterampilan kepada para remaja putri, juga ibu-ibu, tentang menjahit. Yang kemudian nanti akan dilanjutkan dengan tingkat selanjutnya. Sementara itu, Umi Salamah, Koordinator Bidang Keputrian Penggerak Pembina Generus atau PPG mengatakan, pelatihan tersebut untuk mengukur kemampuan menjahit para remaja putri. Pihaknya berkomitmen mengajarkan keterampilan menjahit hingga pada tingkat mahir. Ini acara ini memang diperuntukkan untuk anak-anak remaja putri, karena melihat anak-anak remaja putri itu sekarang lebih cenderung meninggalkan kegiatan-kegiatan acara-acara yang harusnya putri-putri itu tahu apa itu. Termasuk pelatihan menjahit ini, harapannya anak-anak putri itu bisa termotivasi untuk belajar menjahit-menjahit. DPD LDI Sleman berharap, dengan pelatihan menjahit tersebut, remaja putri dapat menjadi pribadi yang mandiri, sebagai bekal untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan pada masa depan. Klik like jika menyukai video ini, dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDI TV. Alhamdulillah, jazakumallahu khairoh telah menonton. Terima kasih telah menonton.